Mungkin nggak lah, nggak mungkin karena virus corona yang kena ya orang-orang itu Mungkin aku nggak kena, mungkin aku nggak kena, mungkin aku bakal aman Mungkin aku bebas dari virus corona Halo guys, welcome back to Korea Realme Bersama orang Korea yang medok Oke, bolo-bolo Susah banget tau di rumah, aku yakin susah banget Apalagi kayak sekarang ini, kayak di Korea sekarang cuatnya bagus banget di atas Oh, bunga-bunga udah pada mulai mekar Cuatnya udah mulai hangat, nggak dingin Indah banget tau Udah pas sebenarnya untuk lakukan aktivitas di luar Ya, tapi seperti yang bolo-bolo tau, sekarang di Korea, di Indonesia Mungkin hampir di seluruh negara kita disarankan untuk tinggal di rumah Stay home, di rumah aja Ya, macam-macam hashtagnya Sebenarnya, siapa sih yang nggak pingin keluar? Siapa sih yang nggak pingin main-main? Tapi, melalui video kali ini, mungkin bolo-bolo bisa merasakan betapa pentingnya dan seriusnya tinggal di rumah Kalau kayak di Korea, siapapun yang datang ke Korea Apalagi yang datang dari Amerika, Eropa itu diwajibkan untuk di karantina Bilangnya disuruh ini ya, terpisah gitu ya Kehidupan terpisah untuk 14 hari Jadi, orang Korea ataupun orang luar negeri yang datang dari Amerika atau Eropa Itu seketika mereka nyampe di airport, disuruh laporan rumahnya di mana Dan bakal diperiksa terus Dan kalau mereka mau meninggalkan rumah, disuruh melapor ke puskesmas terdekat Tapi, suatu kejadian terjadi hari ini tanggal 27 Maret 2020 Yaitu, ada satu orang Korea Dia mahasiswi yang belajar di Amerika Seketika balik, dia udah diperintahkan dari pemerintah untuk tinggal di rumah untuk 14 hari ke depannya Dia bilang, oh iya oke, saya bakal tinggal di rumah Ternyata, hari ke-5 atau ke-6 dia pergi ke Pulau Jeju Pulau Jeju itu sama kayak, istilahnya kayak Bali ya kalau di Indonesia Jadi kayak tempat untuk liburan Dia ke Jeju untuk 4 malam 5 hari liburan bersama keluarganya Bayangkan Kalau yang namanya liburan, pasti pergi ke tempat ABCDE kan Dia pergi ke banyak restoran Dia juga pergi ke kafe Dia juga nginap di penginapan Dan ternyata, seketika dia sampai di Jeju Di hari pertamanya itu, dia sebenarnya udah merasakan kayak adanya sedikit demam Batuk-batuk dan gak nyaman gitu loh Di daerah pernafasan, alat pernafasan Sehingga dia sempat mengunjungi ke salah satu dokter Dan juga dapat obat Sudah gitu, di masa karantinanya ini Dia tetap pergi ke tempat-tempat itu dengan kondisi tidak bermaskar Setelah liburan, dia balik ke Seoul Ternyata dia positif virus corona Positif virus corona Jadi pemerintah udah nyuruh dia tinggal di rumah Dan ternyata dia tidak tinggal di rumah Mungkin orang itu sama keluarganya waktu itu Mungkin karena virus corona yang kena ya orang-orang itu Mungkin aku gak kena Mungkin aku gak kena Mungkin aku bakal aman Mungkin aku bebas dari virus corona Dan dia liburan, dan ternyata dia positif virus corona Sekarang yang terjadi apa? Tempat-tempat yang dia kunjungi Di Jeju, dari restoran semuanya harus ditutup Harus dilakukan sterilisasi total Udah gitu, kan dia udah kunjungi beberapa hari yang lalu Artinya, tamu-tamu yang pernah kunjungi tempat itu Setelah anak ini, mahasiswa ini Eh, mahasiswi ini Juga ada kemungkinan terkena virus corona Padahal pemerintah udah menyarankan Tinggal di rumah Ya toh Itu yang pertama Kedua, bayangkan kalau Salah satu orang yang terkena virus corona di Jeju Itu meninggal Kebetulan orangnya lagi lemah atau gimana Lalu mengakibatkan meninggal Gimana kalau kita jadi anggota keluarga Yang harus ditinggal dioporasanya Dan diakibatkan oleh satu orang yang sangat tidak bertanggung jawab Sangat sedih ya toh Ini loh yang pengen sampaikan Aku yakin bolo-bolo semuanya juga ngerti Betapa seriusnya dan pentingnya tinggal di rumah Tapi masih ada beberapa orang yang tidak sadar Betapa pentingnya peran kita sebagai salah satu warga di sebuah negara untuk tinggal di rumah Pada situasi seperti ini Kecuali memang ada satu aktivitas yang mengharuskan orang tersebut keluar ya Bisa pakai masker Jaga kebersihan ya toh Sekarang diakibatkan ini Di Korea sendiri semua orang yang nyampe di Korea Diwajibkan menginstal aplikasi Kayak karantina gitu Dia mendaftarkan diri rumahnya di mana Dan kalau orang itu keluar dari rumah Tanpa Pemberitahuan ke puskesmas sekitar Atau laporan ke Badan yang berwajib sekitar Polisi langsung akan mencari orang tersebut Karena orang tersebut dianggap kode zero Atau kode yang paling diprioritaskan untuk ditangkap Dan kalau orang tersebut adalah warga negara Korea Langsung bakal dituntut Kalau orang itu orang asing Langsung akan dikirim pulang ke negaranya Nggak cuma itu Kalau kayak orang yang tadi Yang mainan ke Jeju itu Dia bakal dituntut oleh banyak perusahaan Atau yang punya bisnis Karena dia bisnisnya jadi rugi Jadi harus ganti rugi Udah gitu Sekarang peraturannya adalah didenda Jadi ada denda Ada ganti rugi Aku ngerti rey Kita semua pengen keluar dari rumah Pengen main-main Pengen pergi kemana gitu Tapi yuk Mari kita menahan diri sedikit Selalu cuci tangan Dan jaga kesehatan Oke Ikuti apa yang disuruh oleh pemerintah Oke Jadi jangan Nanti Jangan sampai kita menyesal Setelah sesuatu terjadi Oke Lebih baik mencegah daripada Mengobati Weh Peribahasannya Indonesia tepat banget Jadi video kali ini kayak gitu Kalau bosan ngapain Nonton Youtube rey Bukan cuma Youtube Banyak banget Youtube-Youtube lainnya Yang informasinya bagus Juga positif Jadi Di rumah Kalau yang gak mau Nonton Youtube ya Belajar Atau ada lah hal yang bisa kita lakukan Kalau yang udah sering kerja keras Ini waktunya untuk istirahat di rumah Kalau misalnya udah kerja keras Udah ada waktu Waktunya untuk ngomong-ngomong Sama orang tua Atau istri Suami Atau kekrasi Oke Jadi kayak gitu rey Sampai jumpa di video berikutnya Selalu jaga kesehatan ya Bye-bye Terima kasih Sampai jumpa ke sana Bagus loh Padahal Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya